Hai hai, selamat pagi. Gimana nih, udah pada sarapan belum? Kalau belum, yuk sambil sarapan makanan kita sarapan informasi juga ya. Bersama aku, Selfina Suryaningsi, tentunya di Narasi Pagi. Ada sejumlah kabar yang sudah dirangkum buat kamu. Di antaranya ada update sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian ada laksamana TNI Yudo Margono yang resmi disahkan jadi Panglima TNI oleh DPR. Lalu ada kabar dari cekcoknya tentara Cina dan juga India. Dan juga ditangkapnya mantang bos kripto FTX. Serta terakhir ada informasi soal nominasi Golden Globe 2023. Yuk, sini merapat, kita bahas lebih lengkap. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer berhadapan langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Richard dan Sambo saling memberikan kesaksian yang berlawanan. Baru PFS Maju yang mulia. PFS Maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjata yang mulia. Kokang langsung di samping tangga langsung tembak ke arah marum yang mulia. Richard Eliezer memberikan kesaksian bahwa Ferdi Sambo mengokang senjata dan menembak Yosua saat Yosua sedang tergeletak tak berdaya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 13 Desember 2022 tersebut, Richard dan Sambo saling memberikan keterangan yang berlawanan. Kepada majelis hakim, Richard juga menyerahkan foto yang diklaim menunjukkan kaki Ferdi Sambo saat menghadiahkan handphone setelah pembunuhan Yosua. Richard juga mengaku Sambo menjanjikan uang 1 miliar rupiah. Menurut Richard, Putri juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Kuat Ma'ruf dan Beripka Riki Rizal. Selain soal hadiah handphone dan uang 1 miliar rupiah, Richard juga menyinggung perintah menghapus sidik jari. Mantan Ajudan Sambo itu mengatakan, Ia, Putri, Kuat dan Beripka Riki membersihkan barang-barang Yosua sesaat setelah pembunuhan. Richard mengaku Putri menyuruh mereka menyemprot barang-barang itu menggunakan disinfektan agar sidik jari Sambo terhapus. Baru Ibu PC bilang ke saya sama Riki nanti, Dek, kamu ke posko, kamu ambil barang-barangnya almarhum, bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja. Jadi kami disuruh bersihkan, jadi disuruh pakai disinfektan, barulah pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya, FS. Keterangan ini kemudian dibantah oleh Putri. Putri Berdali hanya meminta Richard mencari dokumen, bukan membersihkan barang-barang Yosua. Dan saya tidak pernah membereskan barang-barang kepunya Yosua, tetapi saya hanya minta tolong dicarikan dokumen berupa fotokopi keuangan bayangkari. Sementara itu, di persidangan tersebut, Ferdi Sambo juga sempat mengkonfrontasi Richard Eliezer. Mulanya, Sambo mengaku memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua. Namun, Richard menafsirkan itu sebagai perintah penembakan. Sambo lalu menyinggung keterangan Richard dalam berita acara pemeriksaan pertama. Di sana, Richard mengatakan bahwa semua tembakan dilakukan oleh Sambo. Sambo pun mengaku kesal karena kebohongan itu. Ia dibawa oleh Jenderal Polisi Bintang 2 ke Mabes Polri. Ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2 dibawa ke Mabes Polri. Keterangan dalam BAP tersebut kemudian diubah. Richard mengatakan, Sambo memerintahkan penembakan dan melakukan tembakan penghabisan. Richard bersaksi dengan berhadapan langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Akankah kebenaran terungkap dalam rangkaian persidangan ini? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Laksamana Yudhomar Gono jadi Panglima TNI. Ia akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang masuk usia pensiun. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC dari Jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudhomar Gono SEMM sebagai Panglima TNI. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Pengesahan dan persetujuan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-12 yang digelat di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat selasa 13 Desember 2022 kemarin. Rapat ini dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 21 anggota DPR secara fisik serta 195 anggota DPR lainnya secara virtual. Dengan demikian, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudhomar Gono akan menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada Desember ini. Pengesahan ini dimulai dengan penyampaian hasil fit and proper test calon Panglima TNI oleh Ketua Komisi 1 DPR, Wiltia Hafid. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan Poin 1 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSJ sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Poin 2 memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudhomar Gono SEMM sebagai Panglima TNI Setelah pengesahan ini, Laksamana Yudhomar Gono tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Joko Widodo untuk resmi menjadi Panglima TNI. Yudhomar Gono pun menegaskan setelah dilantik, ia akan melanjutkan program-program yang telah berjalan di kepemimpinan sebelumnya. Namun, ia juga bakal fokus pada peningkatan prioritas keamanan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Tentang prioritas ya, prioritas nanti yang kemarin sudah sampaikan tanggapan dan saran juga dari Komisi I untuk daerah-daerah yang kerawannya tinggi ya khususnya di daerah-daerah perbatasan laut, perbatasan darat, juga daerah-daerah yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti yang kita tahu bersama. Mulai Laut Natuna, kemudian Papua, Aceh, dan sebagainya. Komisi I DPR sebelumnya sudah melakukan fit and proper test terhadap Yudhomar persisnya pada 2 Desember 2022. Saat itu, Yudhomar didampingi petinggi TNI lainnya, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Yudhomar bahkan juga diantarkan dan ditemani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menanggapi pengesahan Panglima Baru TNI ini, anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Tuh Bagus Sosanuddin mengatakan, masa jabatan Yudhomar ini terbilang singkat. Sehingga, ia meminta Yudhomar menjalankan masa tugas dengan efektif dan maksimal. Selamat buat jabatan barunya, Bapak Laksamana Yudhomar. Semoga di sisa jabatan ini bisa bikin institusi TNI jadi lebih baik dan tentunya berdampak buat masyarakat dan negara. Tentara India dan Cina terlibat bentrok di kawasan perbatasan Tawang di Pegunungan Himalaya. Sejumlah prajurit dilaporkan mengalami luka ringan. Bentrokan itu terjadi pada Jumat, 9 Desember 2022 di kawasan Timur Laut India, Arunachal Pradesh. Kawasan itu merupakan perbatasan India-Cina yang terletak di Pegunungan Himalaya. Proyoters melaporkan, setidaknya 6 prajurit India menderita luka ringan. Menteri Pertahanan India Rajnat Singh mengklaim bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina mencoba menyerobot perbatasan kedua negara. Konfrontasi berikutnya menyebabkan perkelahian fisik. Singh menambahkan, Tentara India mendesak mundur Tentara Cina ke pos perbatasan mereka. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina belum mengakui konfrontasi tersebut. Sebaliknya, Komando Teater Barat Tentara Pembebasan Rakyat Cina menuduh tentara India lah yang menerobos perbatasan untuk membelokade patroli perbatasan Tentara Cina. Tentara Cina pun mendesak pihak India mengendalikan diri dan kembali ke perbatasan mereka. Cina juga berharap India mau bekerja sama agar perdamaian dan keamanan di perbatasan tetap terjaga. Ini adalah bentrokan pertama antara kedua negara di wilayah perbatasan sejak bentrokan tahun 2020. Saat itu, 20 prajurit India dilaporkan meninggal. Dari pihak Cina, setidaknya 43 korban jatuh, termasuk yang tewas dan mengalami luka berat. Tidak diketahui pasti penyebab awal bentrok ini. Namun, kejadian tersebut membuat India mencabut pembatasan penggunaan senjata api untuk prajuritnya di perbatasan dengan Cina. Pasca kejadian itu, baik pihak Cina maupun India membangun kem militer yang lebih kuat di sisi perbatasan masing-masing. Kedua negara mesti melakukan upaya diplomasi nih supaya kejadian bentrok kayak gini gak terjadi lagi. Wilayah-wilayah perbatasan memang jadi salah satu yang paling rawat. Kabar selanjutnya datang dari dunia kripto nih. Mantan bos kripto FTX Sam Beckman-Fried ditangkap polisi gak lama setelah perusahaannya bangkrut. Kenapa ya? Sam Beckman-Fried ditangkap di Bahama yang terletak di Kepulauan Karibia pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Ia ditangkap otoritas Bahama berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan pelanggaran keuangan yang menyeret perusahaan kriptonya FTX. Dilansir dari The New York Times otoritas Amerika Serikat sebelumnya sudah menjerat Beckman-Fried dengan sejumlah tuduhan pidana yakni penipuan sekuritas penipuan berbasis jaringan elektronik hingga pencucian uang. Kabar soal penangkapan ini pun sudah dikonfirmasi oleh otoritas AS Damian Williams. Penangkapan Sam Beckman-Fried berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Amerika Serikat. Permasalahan berawal pada November 2022 lalu saat FTX menyatakan kebangkrutannya dan bikin banyak pengguna gak dapat menarik dana mereka. FTX pun tercatat berhutang kepada 50 kreditur terbesarnya dengan jumlah dana mencapai 3,1 miliar USD atau sekitar 48 triliun rupiah. Beckman-Fried sempat mencari bantuan kepada perusahaan saingannya bursa kripto raksasa Binance tetapi nihil. Di tengah situasi krisis tersebut Beckman-Fried pun memilih mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX. Situasi jadi makin pelik kalau pria 30 tahun ini diduka diam-diam mentransfer 10 miliar USD atau setara 156 triliun rupiah uang nasabah FTX ke perusahaan miliknya yang lain yakni Beckman-Fried ala Meda Research. Oleh karena itulah Perdana Menteri Bahama Philip Davids mengatakan penting bagi pemerintahnya dan AS untuk sama-sama menindak tegas Beckman-Fried karena kasus ini merugikan banyak orang. FTX sendiri didirikan pada 2019 dan menjadi perusahaan pertukaran kripto terbesar kedua di dunia. Perusahaan ini tercatat memperdagangkan sekitar 10 miliar USD atau 156 triliun rupiah kripto karansi setiap harinya. Sementara Beckman-Fried dikenal sebagai investor muda yang akhir Oktober lalu tercatat punya kekayaan bersih mencapai lebih dari 15 miliar USD atau 235 triliun rupiah. Sebelum ditangkap Beckman-Fried diketahui sempat bersembunyi di sebuah resort mewah dan beberapa kali melakukan wawancara dengan media. Dalam wawancara terakhirnya kepada BBC yang menyebut kalau kekacauan ini diakibatkan oleh ketidakkompetenannya. Kini Beckman-Fried pun terancam menghadapi sejumlah tuntutan potensial baik perdata maupun bidana. Selain itu ia juga berpeluang menerima tuntutan pribadi dari para kreditur FTX yang merugi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk memberikan kesaksiannya dalam sidang di depan Komite Jaksa Keuangan DPR. Waduh agak gimana gitu ya mengelola bisnis yang besar kalau kitanya gak kompeten. Semoga masalah ini bisa cepat kelar deh ya dan pihak-pihak yang dirugikan bisa mendapat keadilan. Nominasi penghargaan Golden Globe 2023 resmi diumumkan. Film The Bensis of Initiation dan Everything Everywhere All at Once memimpin raihan nominasi. Aktris Mayan Lopez dan Selenis Levia membacakan nominasi Golden Globe ke-80 pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Dari layar lebar, nominasi film drama terbaik ditempati oleh Avatar The Way of Water. Elvis The Fablemans Tarp dan Top Gun Maverick. Kemudian pada nominasi film komedi atau musikal terbaik ada Babylon The Bensis of Initiation Everything Everywhere All at Once Glass on Neon A Knife of Mystery dan Triangle of Sadness. Untuk nominasi film animasi terbaik ditempati Guillermo Del Toro Spinocchio Inu O Marcel Descheles With Suits On Push In Boots The Last Wish dan Turning Red. Sedangkan nominasi film non-berbahasa Inggris terbaik ditempati All Quiet on Western Front Argentina 1985 Close Decision to Live dan RRR Nggak kelupaan nih nominasi sutradara terbaik ada James Cameron Daniel Kwan dan Daniel Seynard Bess Lurtman Martin McDonough dan Steven Spielberg Film The Bensis of Initiation memimpin dengan 8 nominasi Sedangkan di tempat kedua ada Everything Everywhere All at Once dengan 6 nominasi Di nominasi aktis terbaik film drama diisi oleh Cate Blanchett Olivia Colman Viola Davis Ana de Armas dan Michelle Williams Lalu nominasi aktor film drama diisi Austin Butler Brandon Fraser Hank Jackman Bill Knight dan Jeremy Pop Di nominasi aktris film musikal atau komedi ada Leslie Manfield Margot Bobby Anya Taylor-Joy Emma Thompson dan Michelle Yeoh Sementara nominasi aktor film musikal atau komedi ada Diego Calva Daniel Craig Adam Driver Colin Farrell dan Ralph Fiennes Untuk nominasi drama televisi terbaik ada Better Call Saul The Crown House of the Dragon Ozark dan Severance Sedangkan nominasi serial musikal atau komedi terbaik ada The Beer Hex Only Murders in the Building dan serial baru Netflix Wednesday Berikut nominasi Golden Globe 2023 selengkapnya Gimana nominasi Golden Globe kali ini? Nominator jagoanmu dapat berapa nominasi? Kabar tadi mengakhiri perjumpaan kita di narasi pagi kali ini Kita jumpa lagi besok ya Masih di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Jangan lupa dihabisin ya sarapannya biar semangat menjalani hari ini Bye-bye Terima kasih sudah menontongon